Seorang anak bernama Muhammad Arya Saputra, berumur 9 tahun warga dusun penyawung desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, didiagnosa menghidap penyakit jantung bocor. Saat ini Arya yang ditinggal bercerai, orang tuanya sangat membutuhkan uluran tangan dari semua pihak, karena untuk operasi penyakitnya tersebut, keluarga Arya harus menyiapkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Beginilah kondisi Muhammad Arya Saputra, 9 tahun, warga dusun penyawung desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, saat dikunjungi tim redaksi Lombok TV pada selasa siang tadi. Arya didiagnosis menghidap penyakit jantung bocor, mulut dan bagian lain di tubuhnya membiru, bahkan jika terlalu sering bergerak Arya susah bernafas. Menurut Sudirman Sepupu Arya, penyakit yang didirita Arya ini sudah lama, yakni ketika masih umur 3 tahun. Pihak keluarga sempat membawa Arya ke Rumah Sakit Provinsi, dan oleh pihak Rumah Sakit Arya diminta dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah di Bali. Namun karena terbentur ekonomi, pihak keluarga belum bisa melakukan operasi. Pihak keluarga pun berharap ada uluran tangan dari para dermawan untuk membantu, dan meringankan beban keluarga agar segera bisa membawa Arya ke Rumah Sakit yang dirujuk untuk dilakukan operasi. Karena Arya yang ditinggal bercerai oleh orang tuanya saat ini, hidup bersama kedua kakek neneknya, yang juga dalam kondisi sakit-sakitan. Sementara ayah Arya, Ismail masih menuntut rezeki di Malaysia. Pernah, sudah dibawa ke Rumah Sakit? Pernah, pertama kan di Rumah Sakit Umum Raya, yang kedua itu dibawa ke Rumah Sakit RSI Bodak, yang ketiga pernah itu Rumah Sakit Provinsi Mataram pernah juga, tapi kan Rumah Sakit Provinsi mau diajukan surat rujukan, kalau mau dibawa ke Sanglah Bali, jana mau diobadi tapi masalah biaya. Seberapa katanya biaya ini diperlukan? Ya, kalau nggak salah saya dengar sekitar beratusan. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sejumlah bantuan baik dari lembaga maupun perorangan mulai datang untuk Arya. Dengan adanya perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah, keluarga berharap Arya bisa kembali sehat seperti anak-anak lainnya.